Halo Pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya, Egit Hapsari, bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema Agama dan Mitigasi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Geraha BNPB, Jakarta. Pemirsa, 10 bulan lamanya kita berjibaku dengan hidup di tengah pandemi, namun belum tampak adanya penurunan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Saatnya kita buka kembali kesadaran kemanusiaan untuk saling mendukung dan bekerjasama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun bagaimana nilai-nilai spiritual dapat menjadi katalisator dan pengandali penyebaran COVID-19? Telah hadir bersama saya di studio siang hari ini sejumlah narasumber. Narasumber pertama, Mahabik Sudutafira Mahastafira, Ketua Dewan Sangawalubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Selamat siang, Biksu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Salam sehat saja. Salam sehat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Biksu. Dan narasumber kedua, kita kali ini adalah Profesor Dr. Franciscus Saverius Muji Sutrisno SJ, budayawan dan juga rohaniawan katolik. Romo, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sehat juga? Terima kasih. Sehat ya, Romo ya. Dan narasumber selanjutnya ada Mas Muhammad Ma'amun Rashid, SUDMAG, Dewan Pakar Pengurus Wilayah Ikatan Sarjanan, Nahlatul Ulama Gorontalo. Assalamualaikum, Mas Ma'amun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat juga ya kelihatannya ya? Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk hadir. Ini seperti Indonesia Mini ya di studio kita kali ini, sangat elok gitu dilihatnya ya. Dan pemirsa sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Slow show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Biksu, Romo dan Mas Ma'amun. Baik, saya pertama-tama akan bertanya dulu kepada Maha Biksu terlebih dahulu. Maha Biksu ini kan miski secara nyata ini COVID-19 ini sudah menginfeksi manusia, tapi masih banyak nih di antara kita yang tidak percaya bahkan ya tentang adanya virus ini. Masih banyak yang merasa imun, kebal, dan yakin tidak akan tertular gitu ya. Bahkan mengabaikan anjuran untuk melakukan protokol kesehatannya Biksu. Nah, menurut Biksu sendiri dari kacamata seorang Biksu ini, bagaimana agama bisa menjadi katalisator dan juga membantu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Terima kasih. Sebagai rohaniawan, ulama, sebagai anak bangsa, harus terpanggil melakukan kewajiban, mendukung pemerintah, menjaga keselamatan umatnya maupun dirinya sendiri. Oleh karena itulah, dalam agama kami, kami selalu diajarkan nuiwai siang ing, ke dalam dan keluar. Keluar, nyata-nyata kita menghadapi adanya pandemi tim. Sehingga para kaum ahli mengajarkan kepada kita 3M. Bersih-bersih diri, jaga diri, jaga jarak, sekaligus juga cuci-cuci tangan dengan sabun. Kita menghindari kerumunan yang tidak penting dan selalu memakai masker. Kita memakai masker bukan takut loh, tapi kita cerdas menyikapi hidup. Kita pakai masker ini, gak boleh berpendapat ini ngerepotin. Melainkan kita percaya takdir sedang kita hadapin adanya virus pandemi tim. Dan kita masing termasuk orang yang masih hidup. Jadi berkat dari Tuhan harus kita gunakan untuk upaya menyikapi dari sikap perilaku kita keluar. Kedalam, tiada jalan lain. Apalagi ilmu pengetahuan telah memberitahukan kepada kita. Kalau kita stres, ketakutan, marah-marah, jenuh, bosen, itu menimbulkan imunisasi kita menurun. Pengetahuan telah memberitahukan kepada kita. Kita harus membangkitkan hormon gembira dalam hati kita. Dengan hormon gembira yang muncul dari hati dan pikiran kita, itu akan menambahkan imunisasi. Wujudnya, kita tekunin keyakinan agama kita. Biarlah kita tertidur dalam doa. Sehingga dengan demikian rohani kita bisa istirahat. Dengan istirahat itulah imunisasi kita akan muncul. Sebagai manusia, kita tidak bisa terhindar dari komunikasi indera kita dengan yang di luar. Siapa bilang kondisi ini menyenangkan? Tentu tidak menyenangkan. Tapi pikiran kita harus bisa menyenangkan hati kita. Jadi semuanya berawal ya dari pikiran. Pasti lebih cemlang. Baik, baik. Kalau dari Roma Wujud sendiri, mungkin ada perspektif lain sebagai seorang rohaniawan Katolik. Iya, Mbak Egid. Sesungguhnya, kalau dari agama Katolik, jelas bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka yang harus dihidupi terus, diaruskan terus adalah saling kasih. Saling peduli. saling mencintai. Nah, ketika kita mengalami masa pandemi dan COVID-19 ini, ini kan COVID ini, virus yang mematikan, ya membunuh. Maka, ajaran kami, mari kita bersama-sama memviruskan daya hidup, daya peduli. Dan itu selalu melihatnya bahwa keselamatan orang lain, sesama, itu nomor satu. Karena mencintai sesama, sama dengan mencintai Tuhan, dan mencintai diri sendiri untuk itu. maka dalam soal ini, sebenarnya pemerintah sudah dengan sangat baik mengajak kita, mari, bangsa yang majemuk dengan seluruh keragaman, local wisdom, karifan, lokal semuanya itu, semua masing-masing dengan peribahasannya itu sudah memberikan pada kita bahwa ada life wisdom. Jadi ada kekuatan kebijaksanaan hidup itu sendiri. Maka sesungguhnya, kalau saya melihat Indonesia sebagai Nusantara, dan dengan keras sekali prosesnya berkeringat itu, Anda bisa melihat, Mbak Edith, di seluruh Nusantara ini selalu ada tenunan, selalu ada rajutan, selalu ada kain-kain yang dirajut oleh Ibu-Ibu dengan keringat dan darah. Dan saya mau mengatakan dalam situasi COVID-19 ini kita pasti jalan terus dan bagus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan Indonesia ini dalam proklamasinya atas rahmat berkah Allah. Jadi, Indonesia ini adalah berkahnya. Maka, tolong dong, Anda-Anda jangan menggunting rajutan yang sudah dibangun dengan garah dan dengan keringat oleh pendiri bangsa dan terus ini menjelang ulang tahun merdekanya ini. Dan ini adalah jalan kebudayaan, jalan merajut. Dan inilah juga yang diajakkan untuk nilainya adalah mari kita memakai masker. Mari kita mencuci tangan. Mari kita menjaga jarak. saya ikut GPM ya, gerakan pemakaian masker. Waktu itu dicari slogannya yang pas untuk apa. Saya tajam mengunculkan maskermu adalah hidupku. Maskerku adalah hidupmu. Tapi oleh Pak Eri dan yang lain semua, wah, itu terlalu tajam. Lalu diganti bahwa maskermu adalah perlindunganku dan maskerku adalah perlindunganmu. Nah, intinya sama kan. Mari kita merawat, melaksanakan itu semuanya. Dan tolong ini jangan diporak perandakan dengan jalan politik yang memecah-mecah, ya kan, yang membuat kita tidak bersatu lagi. Maka, sebetulnya dengan seluruh Satgas ini, yang kita mau aruskan adalah memviruskan arus hidup itu sendiri. Maka selama pandemi ini saya juga membuat memviralkan. Saya kan suka sketsa. Doa untuk negeri misalnya. Tolong mari kita energi positif kita tularkan sampai bisa membuat kita berani menghadapi COVID-19 ini bersama-sama dan saling peduli bergandingan tangan, ya kan, untuk pertama, kita harus ingat betul betapa korban dari para tenaga medik yang sudah meninggal. Dan kalau Anda ke Wisma Karantina di sana, mereka itu sampai tidak bosan-bosan yang mengingatkan supaya tidak berkerumun. Kenapa? Karena mereka akan mengasosiasi ya kalau tidak didukung. Maka, mari kita bersama-sama satu yang diminta bersama mengorbankan pakai masker tidak enak tapi demi hidup kita bersama dan pasti kita bisa keluar dari sini. Ini kasih pada sesama itu sendiri. Kasih pada sesama dan kasih pada Tuhan. Kalau tadi Biksu sendiri mengedepankan pentingnya energi positif, pikiran yang positif dan Romo Muji sendiri mengedepankan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, bagian dari kasih itu adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Lantas menurut Mas Ma'amun sendiri mungkin dari perspektif agama Islam sendiri mungkin ini mirip ya konsepnya dengan Hablumin Allah dan Hablumin Anas ya. Gimana Mas Ma'amun? Baik, terima kasih. Ada dua aspek yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Pertama tentang bagaimana mengaplikasikan ketakutan dia kepada Allah begitu juga peribadatan dia terlaksana dengan baik. Nah, di sini banyak umat Islam yang masih salah menyerap dan mengambil pelajaran penting di dalam agama bahwa ketakutan kepada Allah itu memiliki jalan keluarnya ketika ada situasi yang tidak memungkinkan. Makanya di dalam Islam dikenal ada namanya pengecualian. Jadi, umat Islam tidak bisa memaksakan kehendak dirinya untuk membangun hubungan virtual dengan Tuhan yang maha kuasa tetapi melupakan aspek manusiaan karena Tuhan telah memberikan alternatif yang begitu canggih dan sesuai dengan kemampuan dan tabiat kemanusiaan. Maka segala upaya dan peraturan yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai dengan makosidul Islam dan makosidul daulah kepentingan agama dan kepentingan negara. Karena jangan sampai kita sibuk melakukan dan memupuk pahala tetapi kita lupa memupuk rajutan kemudian hubungan dan kemanusiaan. Satu hilangnya nyawa di sebuah negara atau di dunia itu artinya sama sama saja dengan menghentikan lajunya pergerakan dakwah dan kasih sayang serta ulas asli di muka bumi. Baik, luar biasa sekali perspektif dari masing-masing agama ini. Romo Buji, kita belajar dari sejarah bahwa pandemi seperti ini juga sebenarnya pernah terjadi ya Romo ya dan umat katolik ataupun kristiani terdahulu termasuk yang terdampak ya Romo seperti pada masa kekaisaran Romawi begitu. Bagaimana pandemi ini dalam perspektif ajaran katolik sendiri Romo? Iya kalau pandemi ini tidak hanya pandangan katolik tapi ilmiah juga itu sebenarnya akan kesalahan kita pada semesta Apa salahnya tuh Romo? Jadi ketika semesta yang diberikan pada Tuhan sebagai anugerah ini kita kerjakan semau kita sendiri ya Nah virus itu yang dulu enangnya dengan enak hidup dalam semesta ini dengan enak hidup semuanya kemudian dia tidak punya rumah lalu hingga ke Mbak Egypt ke kita manusia ini ini penjelasan ilmiah yang langsung muncul karena itu what's wrong? Apa yang buat kita semesta ini terjadi? Enggak usah jauh-jauh semua banjir semua penggunjulan hutan segala macam ini maka sebenarnya perspektif katolik selalu mengatakan Tuhan sudah menciptakan alam raya semesta ini untuk kamu kerjakan dan kamu gunakan sebaik mungkin dan untuk yang lain juga menurut kehendakku menurut rencana Allah menurut tadi itu bahasa kemanusiaan peduli pada sesama ini semua karena itu ketika kita melihat misalnya pandemi di wilayah waktu itu rumah waktu awal itu itu semuanya ketika kita menghadapi Tuhan sebagai penghukum lalu ditafsirkan apa? ini hukuman dari Allah itu perjanjian lama dari kita perjanjian baru adalah kasih Allah apapun yang terjadi adalah kasih maka saya mengatakan semoga pandemi ini menjadi penyucian katarsis untuk negeri ini artinya apa? watak kita yang memang gotong royong sejak awal ini disucikan betul dites betul kalau kita mau mencari keuntungan dengan seluruh bantuan covid ini bansos dan segala macam itu itu juga disucikan betul lalu yang kedua yang saya mau katakan bahwa sesungguhnya sampai sekarang ini bahasa pemerintah yang mengajak peduli dengan 3M itu itu kan problemnya adalah kesadaran suara kesadaran adalah pendidikan enggak usah jauh-jauh kita disuruh pemelihara nyawa kita sendiri aja ya kan susah sekali kan ada balang kereta untuk nyawa kita sendiri kita terobos kan untuk nilai apa itu saya mispani enggak kan kita diberi suruh pakai helm aja kita taruh di apa tempat duduk kan maka dari itu ini saatnya kita saling mengingatkan semua sekaligus kata lagi aja Dewan Toro menjadi guru untuk sama kita untuk sendiri dan setiap rumah karena itu kerja di rumah adalah sekolahan coba sekarang ini profesi guru dihargai sekali oleh para ibu rumah tangga tidak mudah kan jadi anak-anaknya jadi rumah tidaknya menjadi sekolahan untuk apa untuk Indonesia Indonesia yang bagaimana seperti pendiri para bangsa ini yang kita citakan kemarin pilkada ya mau demokrasi bukan demokrasi untuk kekuasaan tapi untuk supaya sepenuh-penuhnya kesejahteraan untuk ini semuanya ini adalah bahasa shalom untuk kami keselamatan lalu bahasa hukumnya pasti hukum bahasa ekonominya adil untuk itu baik semoga pandemi ini pun menjadi penyucian dan juga momentum untuk refleksi diri begitu ya Romo saya mau nanya lagi ke Mas Mamun Mas Mamun ini kan dalam sejarah Islam juga kan sudah tercatat dalam Al-Quran bahwa umat Islam juga pernah menghadapi pandemi seperti ini menghadapi wabah lantas bagaimana menurut Mas Mamun ini peran dari tokoh agama dan juga tokoh masyarakat saat itu agar dapat kita jadikan pelajaran dalam menghadapi pandemi seperti yang terjadi sekarang baik dalam sejarah Islam memang ada satu teks yang menjadi pegangan hingga saat ini nah teks itu berbunyi tentang bahwa dahulu pernah terjadi namanya wabah to'un penyakit tetapi to'un itu tidak serta-merta kita aplikasikan pengertiannya seperti COVID karena konteks saat itu berbeda tetapi pesan moralnya yang ingin disampaikan oleh sahabat bahwa ketika Anda mendapati sebuah wilayah yang disitu terjadi dan ada penyakit maka segeralah berpindah jadi kita tidak berlari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan tetapi kita berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain artinya kita tetap menjalankan diri sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan tetapi juga kita menjaga diri kita agar selamat dan itu kedepannya bisa menyelamatkan banyak orang jangan sampai kita mengorbankan diri kita kemudian membuat efek yang lebih banyak kepada orang lain nah peran tokoh agama tokoh ulama di dunia ini sudah menyatakan bahwa virus ini bukanlah siksaan atau azab dari Tuhan tidak ada satu dalil pun di dalam Islam yang menyatakan bahwa ini merupakan tentara dari Tuhan ini merupakan siksaan karena jelas bahasa Quran menyatakan wat taku fitnah fitnah talatusi banal ladina nah fitnah itu pengertian pengertiannya berbeda dengan pengertian dalam bahasa Indonesia fitnah di dalam Al-Quran itu adalah ujian cobaan kalau dalam bahasa Romo tadi itu sebagai penyucian diri kita kalau di dalam Islam disebut tazkiyatun nafes penyucian diri kita penyucian akal kita dan pengembalian kesadaran untuk hidup bersama dan menjaga bersama karena Indonesia ini adalah sajadah kita bersama yang harus kita pupuk sajadah kita bersama seperti nanti disampaikan Romo Muji tadi ya rajutan yang sudah sekian lama dijalin oleh seluruh rakyat Indonesia ya Romo nah untuk Maha Biksu sendiri Maha Biksu pandemi ini kan sudah berdampak nih kepada seluruh sendi kehidupan kita sehari-hari nih nah sebagai umat beragama dan beriman bagaimana kita sebaiknya bersikap Biksu terima kasih dalam sutra ajaran Buddha perihal penyakit menular pernah tercatat di dalam rata nasuta sebagai berikut ada satu tempat yang namanya Ratana ketika itu rakyatnya penduduknya mengalami penyakit mendular bahkan banyak yang meninggal dunia ketika Buddha diundang ke sana Buddha melakukan mari kita bersama-sama melakukan doa cinta kasih mengembangkan vibrasi positif dan itu memang dipimpin Buddha secara langsung diceritakan dalam kitab suci Ratana itu saat itu juga penyakit menular ini berkurang dan putus ini pesan moral mengajarkan kepada kita hidup bukan mencari kesenangan tapi hidup untuk jangan menjadi susah yang namanya mencari kesenangan eforia kesenangan itu katakan pilkada itu akan berdampak nantinya menjadi tidak terkendali akibatnya melakukan moha perbuatan bodoh lupa masa pandemik ini yang dimaksudkan hidup ini bukan untuk kesenangan mengajarkan kita hiduplah yang pantas jangan mengubar nafsu apalagi ketika mengalami pandemi ini mari kita belajar seperti Buddha menabur kasih bahkan sekaligus kita diingatkan dalam ajaran Buddha pesan moralnya itu hidup untuk tidak susah jadi kondisi pandemi ini merupakan ujian moral bagi umat Buddha ujian moral yang luar biasa sekali jangan mengumbar nafsu kita kepingin bebas free katanya ketuh jenuh bosan jadi sewajarnya saja yang sepantas tidak perlu berlebihan karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya Biksu lantas dalam menjalankan ibadah supaya lebih tenang menjalankan ibadah di masa pandemi seperti ini bagaimana umat ini harus menyesuaikan diri dalam melaksanakan ibadah di wihara kami semenjak bulan maret kami melakukan komunikasi dengan umat melalui youtube melalui zoom yang pada intinya mengajarkan kepada umat jangan berkumpul ke wihara bahkan hari-hari keagaman yang begitu yang kuat spiritual menarik umat untuk datang katakan kemarin akhir Mei itu Waisa kami melakukan protokorel kesehatan orang harus didaftarkan biara kami bisa nampung 300 lebih aulanya tapi yang boleh ikut kebaktian cuma 25% ini yang kita lakukan sambil kita melalui zoom melalui youtube mengingatkan setiap saat kondisi bisa berubah harus kita bisa menikapi perubahan itu dengan cerdas baik dengan demikian kita ikut memutuskan mata rantai penularan covid ini hidup bukan untuk senang tapi untuk tidak susah untuk tidak susah ya baik Romo ini kan terkadang kita tidak menyadari ini bahwa kita membawa bahaya bagi orang lain bagaimana kita menanamkan kesadaran agar kita jangan sampai menjadi penyebab orang dalam bahaya terutama dalam masa pandemi karena itu tadi saya juga membawa kain rajutan ini dari Sumba ini ini di proses bukan main nah di gereja kita itu dengan seluruh protokol kesehatan ibadah dibatasi dengan jumlahnya supaya tidak kerumunan dan protokol sehat yang rapi sekali tapi itu kan baru fisik untuk kesadaran untuk bisa kesana tapi yang lebih mendalam adalah apa sekarang ini karena kita akan hidup terus dengan profit ini betul karena itu sebenarnya dimensi yang lebih mendalam adalah tanda petik Tuhan membeli pelajaran kita menemukan dia dalam sunyi hending berdoa kesana tidak langsung fisik tapi bisa berdoa langsung kesana karena itu sesungguhnya mari dengan saling mendoakan untuk Indonesia ini tokoh-tokoh agama dan agama semua mari kita meracut dalam wilayah spiritual itu untuk energi tadi positif tadi itu mari memviruskan asa harapan ke depan bahwa kita semuanya bisa maju asal kita tadi itu sadar bahwa ini sesama kita untuk maju baik kalau dari mas ma'mun sendiri mungkin pendapat sebagai umat muslim begitu ya gimana islam memandang hidup di dalam pandemi seperti ini islam selalu mengajarkan bahwa kebaikan yang kita perbuat tidak selalu mengedepankan untuk keperibadian semata tetapi kita juga harus memikirkan tentang kemaslahan bersama karena kita ada karena ada orang lain juga karena kita tidak bisa hidup sendiri maka menjaga secara bersama-sama tidak saja pemerintah memberikan peraturan dan menginstruksikan tetapi kita sebagai warga muslim harus patuh dan taat karena kita negara hukum maka kita harus taat kepada hukum dengan baik dan benar lantas kalau dalam beribadah konteksnya sendiri bagaimana supaya umat islam ini dapat beribadah menjalankan abominah Allahnya tapi tidak menjadi bahaya bagi orang lain gimana mas makmun islam telah memberikan teori pengecualian bahwa kita tidak boleh berkerumunan di dalam masjid tetapi kita agar tetap melaksanakan ibadah secara sempurna kita bisa melaksanakannya di rumah itu tidak mengurangi pahala sedikit pun apalagi di tengah kondisi seperti ini betul baik mungkin ada pesan penutup singkat saja mungkin dari biksu dan juga romo dan juga mas makmun soal bagaimana umat berbagai macam agama di Indonesia ini harus menghadapi pandemi secara bijak mungkin singkat saja dari biksu ya mari kita menghadapi kenyataan hidup selalu berubah ingat hidup bukan untuk senang mengubar nafsu tapi hidup untuk tidak susah untuk itulah kita taati protokol kesehatan 3M plus-plus dan batin supaya tenang dan batin 3M plus gitu ya biksu ya ini slogan baru nih bagaimana dari perspektif Robo Muji ya Anda ini garda depan untuk media center yang memberikan semacam dorongan mari kita saling peduli hidup sesama rekan di Indonesia ini dengan 3M yang diberikan pemerintah itu tapi kita juga lebih peduli karena ini saatnya kita menjadi sadar diri budi yang cerdas nurani yang jernih untuk mari ke depan ini membangun merajut Indonesia yang sesuai dengan para pendiri bangsa dan jalannya adalah jalan saling mengingatkan saling mendidik dan jalan kebudayaan itu sendiri dan kalau politik juga jangan kekuasa kekuasaan dan kepentingan saja itu loh itu yang mentah kita terima kasih dan seperti nanti terajut indah seperti tenun yang Romo bawa ini ya iya luar biasa indah sekali warna-warni tapi terajut indah ya oh dari Sumba bagus sekali Mas Mamun sendiri ada pesan penutup untuk umat muslim mungkin di Indonesia saya berharap saya berharap bahwa warga muslim dimanapun berada untuk menjaga stabilisasi negara ini dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan negara dan kita tidak mempertentangkan keyakinan kita dengan peraturan negara karena di dalam islam tidak pernah diajarkan untuk seorang muslim mempertentangkan ajaran agamanya dengan negara karena teks yang ada di dalam ajaran islam selalu bermakna relatif fleksibel dan bersifat evolusi terima kasih baik kalimat penutup yang luar biasa sekali luar biasa luar biasa sekali semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga meresap ya di pemikiran penonton kita terima kasih banyak Biksu dan juga Romo Mas Mamun sangat menyejukkan hati dialog hari ini ya terima kasih sudah hadir dan pemirsa demikian akhir dari perjumpaan kita siang ini jangan lupa pemirsa untuk selalu disiplin memakai masker dengan benar menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ingat pesan ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin patuh memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai petang jawaban di dunia tapi juga di akhirat sesuai dengan dialog yang kita langsungkan tadi ya baik saya akhiri talkshow kita kali ini saya Egit Habsari bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati